Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya ya jadi di video kali ini saya mau mainan warna mainan corak untuk interior mobil saya ini jadi ada yang agak bosan saya itu di bagian panel transmisi dia panel shifter nya ini yang warna silver ini saya rencana akan ubah menjadi corak motif kayu atau wooden panel ya bahasa Inggrisnya wooden panel ya Nah jadi seperti apa simak terus video ini sampai habis nah jadi ini dia panel shifter atau snelling yang warna silver ini akan saya ubah menjadi wooden panel dan ini center console sudah saya lepas dari mobil untuk proses pelepasannya tidak saya videokan ya karena agak ribet dan semua mobil pasti belajarannya Oh ya video ini bukan video tutorial pemasangan wooden panel tapi lebih ke sharing saja karena disini saya juga baru pertama kali memasang wooden panel untuk mobil saya jadi kalau ada kekurangan mohon dimaklumi kalau ada salah ya dibully aja nggak apa di kolom komentar ini sekarang saya lepaskan dulu panelnya dari center console ya supaya pemasangannya lebih mudah nah ini dia panelnya sudah terlepas dari center console dan itu ada kayak kosong gitu ya di bagian silver-silver nya nah ini sekalian nanti saya tutupin wooden panel biar cakep nah sekarang masuk ke alat dan bahan apa saja yang perlu disiapkan yang pertama disini saya menyiapkan wooden panel stiker ini ya ini panjang kali lebarnya 30 cm x 30 cm ini saya beli di toko online seharga 32.000 rupiah dan termasuk murah ya dan untuk alatnya saya disini menyiapkan gunting kemudian ini tambahan lagi menggunakan cutter dan yang terakhir saya juga menyiapkan hit gun ya atau kalau kalian nggak punya hit gun bisa pakai hair dryer di rumah mungkin emak kalian atau istri kalian ada yang punya pakai aja nggak apa-apa pinjem aja sebentar bisa kok oke ke langkah pengerjaan yang pertama yang harus dilakukan adalah ngemal ya stiker ini agar pas ke panel yang akan kalian stikerin dan ini yang saya lakukan seperti ini nah kalau cara saya sekarang ini saya mal dulu menggunakan penggaris kotak ini ya saya bikin garis dan melebihi dari panelnya berlebihan nggak apa-apa kalau ada kurang nanti hasilnya jelek mending kelebihan aja toh ya ini masih banyak sih kerennya nah setelah sudah dimal dan ditandain menggunakan spidol macam ini tinggal digunting saja terserah mau pakai gunting gunting boleh mau pakai cutter juga boleh bebas selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita masuk ke proses penyetikiran ya dan penempelan stiker ke panelnya tapi sebelum itu pastikan dulu permukaannya bersih ini cukup dilap menggunakan tisu seperti ini saja nggak masalah nah sekarang proses benar-benar penempelan stiker ke panelnya ya kalau cara saya seperti ini Anda bisa lihat saja jadi layar kaca nah seperti itulah kira-kira selamat menikmati selamat menikmati nah setelah stiker benar-benar menempel ke panel ini sekarang saya potong bagian yang tidak perlu ya ini saya potong menggunakan cutter mengikuti pola dari panelnya itu sendiri ya seperti itulah Anda bisa lihat di layar kaca Anda selamat menikmati 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 ya ke area panelnya karena setelah ini akan dipanaskan menggunakan heat gun nah sekarang ini proses diangetin menggunakan heat gun ya dipanaskan lebih tepatnya ini supaya stikernya benar-benar nempel ke panelnya dan menghindari lepas suatu saat nanti ini sudah saya panaskan menggunakan heat gunnya dan ini stikernya sudah benar-benar nempel kecuali yang di bagian bawah ini karena emang neko ya stikernya ya jadi ya nggak ngelipat gitu dan ini sepertinya kan saya potong saja kemudian saya tumpuk karena nggak ada cara lain ya ya sekali lagi saya bukan orang profesional di bidang ini karena saya juga coba-coba ini baru pertama kali bikin seperti ini nah ini setelah saya gunting yang bagian ngelipat tadi saya heat gun lagi ya untuk memastikan benar-benar lengket lagi dan mengurangi resiko ada bubble di stikernya ya iya jadi langkah selanjutnya adalah saya memotong bagian area luar yang tidak perlu ini ya area yang kelebihan tadi yang over tinggal ngikutin pola si panelnya ini menggunakan gunting saja seperti ini seperti yang anda bisa lihat di layar kaca anda sekarang ya setelah digunting maka tinggal rapikan saja ini nepel tepelkan bagian pinggirnya ya seperti yang saya lakukan juga ini nah jadi jangan dipotong ngepress tapi dipotongnya itu sisain dikit kayak gini nah kemudian panaskan lagi menggunakan heat gun secara merata ya terutama di bagian pinggiran tadi yang barusan ditempel dan juga bagian yang lain ya pastikan benar-benar rata di heat gunnya supaya tempelnya lebih sempurna atau maksimal ya selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah rata dan PR terakhir saya tidak tinggal melubangi atau memotong bagian area tombol yang jadi di panel ini ada tombol hold yang fungsinya untuk menahan overdrive dari transmisi dan ini belum saya lubangin dan sekarang akan saya lubangin menggunakan cutter dengan cara ditusuk seperti ini dan selanjutnya anda bisa lihat saja di layar kaca anda termasuk juga untuk melubangi bagian lubang shift lock release ya yang biasanya menggunakan kunci ini saya lubangi juga menggunakan cutter selamat menikmati nah jadi seperti ini hasil akhirnya memang tidak 100% rapi ya karena memang sekali lagi saya bukan orang profesional di bidang ini saya juga baru coba-coba tapi overhaul cukup memuaskan ya apalagi kalau ingat harga dari world panelnya cuma 32.000 rupiah saja sudah mendapatkan looks yang jauh berbeda dari sebelumnya dan ini pairnya tinggal saya pasangkan ke mobil ya ke center console dulu kemudian center console saya rapikan ke mobil selamat menikmati 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 selamat menikmati